Dari sini ke sana, panjir. Beginilah kondisi jembatan penghubung di Pulau Pasaran yang merupakan satu-satunya akses jalan warga pulau menuju kota Bandar Lampung yang kini terendam banjirop hingga sulit untuk dilewati. Bahkan sebagian warga masih nekat melewati jembatan tersebut dengan berjalan kaki. Namun sebagian warga lainnya terpaksa menggunakan perahu untuk bisa menuju ke kota Bandar Lampung. Warga menilai kondisi ini memang sudah sering terjadi dan kerap menghambat sejumlah aktivitas. Khususnya siswa sekolah serta hasil produksi ikan asin warga yang kini sulit untuk dibawa ke luar daerah. Kita perlu transpostasi, terutama jembatan ya karena jembatan kita ini sudah melengkung terlalu ya sudah menghawatirkan lah. Jadi dari normal biasa jembatan itu kita sudah banyak terturun. Saat kala ada tsunami itu, ada tsunami kita harus benar-benar, ya aja kalau siang tahu ada tsunami kita lari cari tempat. Nah kalau malam, kita semua digantungkan di jembatan itu keselamatan kita semua. Itu sementara jembatan umumnya tidak layak. Nah kita mau lari kemana. Diketahui jembatan Pulau Pasaran memang sudah dalam masa perbaikan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Namun hingga kini perbaikan masih belum rampung. Sehingga warga berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan perbaikan jembatan tersebut sehingga dapat membantu melancarkan aktivitas warga.